Iya, room tour wardrobe-nya Puspah. Soalnya room tour yang full house-nya itu udah ada di channel. Kalian, karena nambil di atas. Jadi suamiku tuh nggak tau kreativitasnya tuh tanpa batas. Ini juga ada, nih. Tadang, welcome back to my YouTube channel. Jadi kalian udah lihat kan di thumbnail Puspah Puspah itu akan ngapain di sini. Jadi kali ini Puspah akan, bukan room tour namanya apa dong? Wardrobe tour gitu kan? Wardrobe room tour. Iya, room tour wardrobe-nya Puspah. Soalnya room tour yang full house-nya itu udah ada di channel Putu. Kalian harus nonton langsung di channel Putu. Kalian buka YouTube-nya Putu, langsung nonton dulu full rumahnya gimana. Baru setelah itu kalian nonton channel Puspah. Tapi nggak tau sih nanti bakal siapa dulu yang upload, yang posting. Tapi yang jelas di channel Puspah, Puspah akan nge-review ruangan idaman Puspah. Maksudnya idaman sama wanita lah. Kenapa? Nanti hidup. Nggak hidup. Nggak hidup? Nggak ya tadi? Nanti. Apa tadi kan? Sayang itu yang mesti lupa Puspah. Meskipun. Iya, meskipun apa? Tidak kan semua wanita. Iya, sebelum itu kan tidak masuk sama wanita. Oh iya, meskipun masih berantakan. Jadi ini mendatang banget guys. Kita room tour keliling-keliling rumah. Sekarang Puspah mau masuk ke wardrobe-nya Puspah. Jadi ini guys, sudah ada dilarang masuk. Dilarang masuk yang bisa masuk hanya only Putu Puspah. Tapi Puspah izinkan masuk sih juga untuk Hendrik sama si Unyil. Karena biasanya dia nggak punya sisir. Sisir nggak punya, vitamin teramu nggak punya, lotion nggak punya. Jadi aku kasih lotion-nya Puspah biar nggak expired ya kan. Soalnya mereka tuh... Apa luasinnya? Scarlet whitening. Wede. Tadang! Eh sebentar ya. Tadang! Ini dia wardrobe Putu Puspah. Tadang! Nah, kalau kalian nih setelah masuk pintu. Kalian udah langsung melihat. Kalau dari sini berarti lihat ini dong. Lihat ini. Terus di area kiri itu udah ada baju. Ini dia. Jadi sebelumnya itu kita tata-tata baju kita itu di bawah. Kayak punya gantungan kecil. Kalau kalian punya gantungan-gantungan untuk baju-baju biasa. Terus karena banyak banget sampai ke sini. Jadi kayak gordanya nggak bisa kebuka. Putu punya inisiatif. Biasa suamiku tuh terlalu cerdas. IQ-nya di atas rata-rata. Jadi dia punya inisiatif. Untuk bikin ini. Besi udah kuat banget. Kalau aku pun mau gelantungan di sini nggak akan jatuh ya. Ini kuat banget. Kalau di ujung ini kalian lihat di sini ada kamben-kamben. Ini aku tumpuk banyak banget. Karena kalau aku taruh di sini aku nggak kelihatan kan. Harus pakai yang mana. Jadi ini bisa di mix and match lah. Ini banyak banget nih. Nggak banyak sih kalau untuk... Orang Hindu menurutnya puspa ini masih sedikit banget. Karena nggak mungkin kita pakai kamben atau kebaya yang sama. Berulang kali kita pakai. Terus ini ada baju-baju. Ini masih berantakan banget. Karena nggak puspa rapiin. Puspa rapiinnya hanya sesuai sama warna hangernya. Biar kelihatan rapi gitu. Abu-abu-abu-abu. Ijo hitam semuanya. Ada di bawah-bawah nih kayak ada blazer. Terus ada kayak baju-baju keluar-keluar gitu. Ini ada jaket. Terus ini baju yang terus-terusan satu set-satu set. Ini atas bawah-atas bawah. Dan di ujung ini nggak cuma ada baju puspa. Biar kalian nggak mikirin di baju puspa aja yang paling banyak. Di sini juga ada ini dia. Baju-bajunya putu. Bukan baju sini. Lebih ke blazer, outer gitu. Ini ada jaket kulit. Terus ini ada jaket-jaketnya putu. Ini blazer-blazernya putu. Ini ada... Apa sih namanya nih? Outer. Outer yang putu. Outer kayak salju-salju. Baju-baju dingin-dingin. Cuman ini nggak terlalu tebal ya. Seberapa? Dari mana sampai seberapa punyaku? Punyaku. Dari sini. Dari sini ke sini diputu. Sisanya? Sisanya punya puspa. Jadi beneran ini masih berantakan banget nih. Masih berantakan banget. Bahkan puspa bilang dress itu bakal taruh di atas. Karena panjang-panjang ya. Kalau ke bawah itu sampai kena lantai. Jadi mending aku utamakan di dress yang di atas. Ini kalau kalian lihat banyak dressnya puspa. Nggak banyak sih. Ini sedikit kali ya. Soalnya semuanya udah pernah puspa pake. Dan kayaknya kalau wanita udah pake satu potong dua kali. Itu kayak udah. Kayaknya itu baju yang pernah dipake. Kok baju ini itu lagi? Kok baju ini sama lagi? Ya gimana namanya wanita ya. Kalau udah suka sama satu baju. Nggak akan ganti baju lagi. Dress, dress, dress. Terus ini juga ada outer-outer. Ini ada jaket juga. Terus di sebelah sini nih. Puspa nggak nyanggah. Karena puspa banyak banget punya kebaya nih. Kebaya-kebaya ini kebaya endorsean. Puspa jarang banget beli kebaya. Jujur aja ya. Puspa jarang banget beli kebaya karena puspa nggak tau kebaya apa, namanya apa, model apa. Terus sama sekali 0-0 pengatuhan puspa tentang kebaya. Jadi puspa semua kebaya ini dapat endorsean. Jujur puspa dapat endorsean. Dan endorseannya bagus-bagus. Puspa jarang banget terima endorsean yang jelek kualitasnya. Karena itu mempengaruhi followers puspa. Puspa nggak mau ngasih image yang jelek tentang kebaya. Ini cuma satu aja sih. Ini kebaya lama nih. Kebaya puspa pertama kali yang panjangnya sampai selutut. Hah? Puspa tuh capek jelasinnya ke kalian. Gimana caranya nambil di atas? Siapa yang gue? Sayang. Jadi suami aku tuh nggak tau kreativitasnya itu tanpa batas. Tapi ini sempat patah sih. Kok patah? Nggak tau puspa. Puspa sih kaget. Nggak tau ini patahannya di mana. Puspa nggak tau. Jadi kreatif sama batas puspa ngomong. Yang puspa nggak bisa nih naruh baju di atas karena nggak ada tongkat gitu kan. Puspa bingung apa ya pake ya gitu. Terus puspa sebelum puspa ngomong ke putu. Puspa udah cari di Shopee, di Tokopedia. Pokoknya di semua online shop, di Instagram. Di marketplace pun yang putu sering cari. Puspa juga nggak nemu karena mereka nggak ready. Akhirnya putu inisiatif. Dia keluar tiba-tiba. Puspa nggak tau ngapain orang ini di luar. Tiba-tiba masuk. Dia bawa ini yang coba pake ini gitu. Jadi kalau kita mau ngambil kebaya. Tinggal gini deh. Tada. Gampang. Puspa kalian lihat nih. Ini bahan-bahannya ada tali krek. Terus ini ada apa namanya yang? Pokoknya itu loh yang leleleh. Kalau yang lelelehin plastik itu yang dilelehin. Gak tau aku lem tembak. Oh iya. Di bawahnya ini. Puspa taruhin nih. Bad cover, bad cover. Nih. Terus ini ada paper bag. Kalau Puspa buang sampah gampang. Puspa tinggal ambil paper bag di situ. Bekas belanja. Di sini juga ada masih bad cover. Ada setrikaan. Setrikaan yang zaman dahulu nih. Zaman pertama kali Puspa masuk Bali. Setrikaannya ya YouTuber. YouTuber sederhana nih namanya. Udah gini setrikaannya. Ini ada Gordon-nya guys. Tada. Jadi kalau Puspa udah bosen sama segarnya asih. Puspa tinggal buka ini jendelanya. Itu anginnya kenceng banget. Terus ini Puspa taruh koleksi jam-jamnya Puspa. Jam-jam yang mainan tuh loh. Kalau kalian tahu ini jam-jam mainannya Puspa di sini nih. Ada bentuk-bentuk lah banyak. Terus ada jebit-jebitnya Puspa. Terus ini tas-tas banyak banget di dalam sini. Tas-tas kayak tas kecil gitu. Ini Puspa biasanya taruh. Kalau Puspa pulang kampung Puspa taruh untuk tempat make up, lipstick. Terus ini ada topi pantai. Dan pindah ke sebelah sini. Ini adalah rak skincare-nya Puspa. Jadi di mana ini semuanya milik Puspa. Kalau kalian tanya mana milik Putu? Nggak ada sama sekali ya. Bahkan cuma ini aja kalau ditanya. Ini punya Putu guys. Oh enggak! Sama ini dua parfum Zara nih. Yang Black Amber sama Red Vandula ini punya Putu. Kalau kalian lihat di sini. Ini ada rak lipstick-nya Puspa. Di atas ini rak lipstick, skincare, untuk mata. Di sini ada beda-bedanya Puspa. Di sini ada beda-bedanya Puspa. Aduh nyangkut. Harus begini. Nih. Sebagai lipstick-nya Puspa di sini. Karena udah nggak cukup banget ya. Ini banyak banget nih. Berbagai merek. Terus di sini juga ada lipstick-nya Puspa. Ini masih banyak. Kenapa Puspa taruh di sini? Karena nggak cukup di sini. Karena Puspa suka koleksi lipstick. Karena bibirnya Puspa kan hitam. Nggak tahu hitam kenapa. Pernah tau tuh nggak ngerokok sama sekali. Sama sekali nggak pernah ngerokok. Nggak tahu hitam kenapa. Akhirnya Puspa masih sering cari lipstick yang cocok sama wajahnya Puspa. Karena Puspa kalau pakai lipstick cuma di bawahnya aja. Silau ya. Di bawahnya aja. Terus ini ada celengang. Nih. Kalian wajib menabung ya guys. Ini untuk shopping. Tapi baru keisi cuma Rp50.000. Karena Puspa jarang banget punya cash. Jadi ya. Ini ada lotion, ada serum. Semua merek ada di sini. Ini ada masker. Juga ada di semua serum di sini. Dan ini yang di atas nih adalah khusus untuk parfum. Ataupun lotion. Lotion parfum ya. Bukan lotion yang mengandung kayak glutathione, vitamin. Itu nggak ada sama sekali yang di atas sini. Sedikit lah. Terus di sini ada novel. Koleksi novel sama komiknya Puspa. Ini ada komik. Ini ada novel. Segini masih banyak novelnya. Terus di sini ada koleksi skincare-nya Puspa. Ini ada scarlet. Serum scarlet. Ini ada lotion scarlet. Semuanya ada di sini. Terus ini ada bantu untuk proses penurunan berat badan. Kalau buy. Dari Korea. Di dalamnya juga ada collagen. Ini ada tas juga di atas. Ini tas. Dan ini kaca. Kalau kalian mau review ataupun aku mau review ataupun aku mau ngaca tinggal gini deh. Hai. Terus ini tempat sisir. Ini tempat sisir semua yang ada di sini nih. Ada sisir. Terus di sini ada tempat blush on-nya Puspa guys. Ada blush on-nya Puspa. Terus ini tempat untuk kuris alis. Ini ada tempat untuk kapas. Yang ini ada kanebat. Di sini banyak banget vitamin. Ini juga ada black more. Ini vitaminnya Puspa setiap hari. Kalau Puspa pijit maupun putu pijit juga ada ini. Minyak zaitun. Ini body scrub-nya. Scarlet. Fresi juga. Ini juga banyak banget. Masih berantakan. Da-da. Ini masih banyak skincare, makeup, parfum, semuanya. Terus stok ini juga ada. Terus ini. Ini yang Puspa tunggu-tunggu. Ini yang menghambat. Puspa review wardrobe. Kulkas. Ini adalah isinya skin care-nya Puspa. Ini Puspa taruh masker-masker aja. Jadi banyak banget guys. Maskernya Puspa di sini tuh. Nih. Kalau kalian lihat sheet match-nya banyak banget nih. Banyak. 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 Ini ada khusus catokan Puspa. Ini juga ada nih. Ini koleksi pembalutnya Puspa. Ini masih ada catokan. Ini hair dryer. Di sini juga ada. Terus ini ada barang-barang masker juga di sini. Dan di sini ada lemarinya Puspa. Nih. Lihat nih. Kalian lihat kenapa di luar masih banyak baju. Takutnya kalian mikir. Emang di lemarinya nggak cukup? Kalian lihat lemarinya Puspa udah full banget. Ini super full. Nih full 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 full. Bahkan sampai ke sini nih. Nih. Ini full 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 full. Ini ada baju renang. Terus di sini ada. Full. Guys. Jadi sampai Puspa tau di sleep-sleepin gini nih. Ini masih berantakan. Full full full. Dan di sini ada lemarinya Puspa. Coba lihat guys. Lemarinya Puspa dibandingkan. Lemarinya Puspa sama lemarinya Puspa. Dan deng. Kosong guys. Kosong ini kosong. Dan ini masih sedikit banget loh. Dibandingkan punya Puspa tuh masih full full. Ini lumayan banyak lah. Ini jaket-jaket aja sih. Nggak tahu. Kok baju dikit ya yang? Iya kan? Dikit ya. Terus di atas nih Puspa taruh koper. Koper-koper kalau kita visit atau pergi kemana-mana. Keluar kota kita pakai koper ini. Terus ada gantungan baju. Gantungan handuk. Di sini ada keranjang. Dan di sebelah kanan Puspa ada kamar mandi. Kamar mandi yang super minimalis nih menurutnya Puspa. Jadi Putu udah beliin Puspa kaca di sini. Ini yang isi lampu. Terus abis itu ada cuci mukanya. Sabun cuci yang mau di sini. Ada apa sih namanya nih? Washtuffle. Washtuffle. Ada bathtubnya juga. Di sebelah sini ada kloset. Kalau menurutnya Puspa cukup bagus guys. Karena Puspa mikir emang kita tahu di mana lagi barangnya Puspa. Kalau bukan di sini kan. Kamar yang paling besar. Kamar utama. Guys jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Makasih udah nonton videonya Puspa. Kalau kalian belum nonton video room tournya. Room tour full house-nya. Kalian bisa tonton langsung di channelnya Putu Bahagiana. Lanjut langsung di channel Ayu Puspa. Anggirin Putri. Ini adalah khusus wardrobe-nya Puspa. Yaudah bye-bye. Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Kan pegangnya dibunuh. Tuh deh sama-sama. Oh iya, sama ya. Berarti impas kita ya. Oke. Guys. Eh, kalian sudah closing ya. Kan sih. Lanjut lanjut. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax